Ya baik, sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selasa lalu menetapkan status hukum calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penetapan yang dilakukan di tengah proses uji kelayakan di DPR itu menjadi polemik tersendiri. Bahkan KPK dinilai melanggar hukum acara. Penetapan status hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuai banyak pertanyaan. Bagi sejumlah pihak, sikap KPK itu mengandung sejumlah kejanggalan. Ketua Presidium Indonesia Police Watch IPW, Neta Espanye menyebutkan, setidaknya ada lima hal yang tidak lazim dalam penetapan status hukum Budi Gunawan. Pertama, tidak ada proses pemeriksaan saksi-saksi. Selain itu, Neta menyebutkan bahwa tuduhan gratifikasi oleh KPK hanya melibatkan satu pihak. Padahal seharusnya gratifikasi terjadi karena adanya keterlibatan pihak pemberi dan penerima. Kejanggalan lainnya, dasar tuduhan gratifikasi lemah dan Neta menilai KPK tidak bisa menunjukkan dua barang bukti yang diperlukan. Penetapan Budi Gunawan ini penuh dengan rekayasa kasus dalam rangka melakukan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan, penjoliman terhadap Budi Gunawan dan dalam rangka mengganjal Budi Gunawan menjadi Kapolri baru. Kejadiannya, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka itu beberapa hari menjelang dia dilantik jadi Kapolri. Artinya kenapa kok nggak ada dulu gitu ya? Proses-proses atau kejadian yang sebenarnya menurut emak saya ini hanya kebetulan saja. Neta juga menyebutkan, meski sering disebut sebagai lembaga super power, KPK sama sekali tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa dasar yang kuat. Pendapat ini bukan tanpa alasan. KPK pernah secara tiba-tiba menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka pada bulan April 2014 lalu. Namun hingga saat ini proses hukum Hadi Purnomo seolah berhenti tanpa alasan yang jelas. Selain dinilai merusak harkat martabat mantan Ketua BPK itu, kesewenang-wenangan KPK dalam menetapkan status hukum Hadi Purnomo dapat dipandang sebagai pelanggaran hak azazi manusia yang dijamin konstitusi. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.